Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulung Agung Nomor Urut 1 Eko Pris Dianto Menggunakan hak pilihnya di TPS tidak jauh dari lokasi rumahnya Ditemani dengan istri dan dua anaknya Dalang wayang kulit ini optimis bisa menang dalam pilkada Jika terpilih menjadi Wakil Bupati Eko memastikan Akan tetap menjalani profesi sebagai dalang Ditemani oleh istri dan kedua anaknya calon Wakil Bupati Kabupaten Tulung Agung Nomor Urut 1 Eko Pris Dianto menggunakan hak pilihnya Di TPS 3 di Desa Kendal Bulur Kecamatan Boyolangu Tulung Agung Sedangkan pasangannya calon Bupati Tulung Agung Mar Giono Diketahui tidak bisa menggunakan hak pilihnya Karena tidak berkati P Tulung Agung Dalang wayang kulit ini mengaku bersyukur Selama proses pilkada berlangsung Suasana kondusif tetap terjaga Meskipun tidak memiliki target jumlah suara Namun Eko tetap optimis bisa menang dalam pilkada ini Sejumlah program sudah disiapkan Jika terpilih menjadi Wakil Bupati Tulung Agung Periode 2019-2024 Eko juga menegaskan akan tetap menjalani profesinya Sebagai dalang wayang kulit Meskipun nanti terpilih menjadi Wakil Bupati Beberapa tawaran untuk mengisi Pertunjukan wayang kulit di beberapa daerah Untuk tahun depan bahkan sudah terisi Alhamdulillah yang terpenting suasana aman Tertip, terkendali Suasana kondusif Yakin menang Pak ya? Loh, pasti dong Menangan itu Keyakinan adalah sebagian dari Keyakinan sebagian dari keberhasilan Target perolahan suara berapa persen? Target, tidak usah banyak-banyak Yang penting selisih di atasnya gitu aja Pak, di TPS ini kan ada 496 GPT Ini saya yakin 100% memilih nomor 1, Pak Tidak ada, tidak ada mungkin 100% Kalau 100% yang lainnya gimana? Tidak mungkin Pak, setelah nanti jadi Masih dalam lagi, Pak? Oh, jelas Itu profesi seumur hidup, Mas Dari Tulung Agung, Tim Liputan, KSTV